Kota DPR fraksi Partai Gerindra Habibur Rahman bilang pihaknya akan berkomunikasi dengan Aliansi Gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Terkait desakan para hakim soal kesejahteraan, Habibur Rahman membenarkan jika kesejahteraan hakim masih memprihatinkan. Habibur Rahman menambahkan pemerintahan Prabowo Gibran akan meningkatkan kesejahteraan hakim sesuai dengan janji kampanye. Sudah diperintah oleh Wakil Ketua DPR terpilih, Wakil Ketua DPR saat ini Pak Sumidasko Ahmad untuk berkomunikasi dengan Solidaritas Hakim Indonesia yang menuntut peningkatan kesejahteraan. Sudah ada tanggalnya sekitar tanggal 7 dan 8 kami akan menggelar pertemuan audiensi RDPU dengan para hakim yang menuntut kesejahteraan tersebut. Saya setiap kali kunker ke daerah-daerah ternyuh melihat hakim itu. Mereka banyak yang tinggal di rumah-rumah kos dengan hidup yang prihatin. Bahkan ada beberapa yang meninggal dunia karena kesehatannya tidak terjaga di rumah-rumah kos tersebut. Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim. Itu juga kan ada di visi misinya Pak Prabowo ya. Kami akan mengundang mereka untuk sama-sama mencari solusi. Ya itu dia. Kami pengen minta hitung-hitungannya secara detail. Karena selama rapat kerja beberapa tahun dengan Mahkamah Agung, tahu saya tidak pernah ada usulan yang detail soal peningkatan gaji dan tunjangan ini. Karena itu kami perlu mendengar langsung dari yang namanya Solidaritas Hakim Indonesia ini kan geres rutnya hakim, hakim-hakim muda. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia bilang setidaknya ada 741 hakim yang akan ikut cuti bersama. Perwakilan Solidaritas Hakim Indonesia menambahkan sudah ada 1.611 hakim yang bergabung dengan gerakan ini.